Kembali di AINews siang, pemirsa antisipasi penuhnya rumah sakit membuat PT. INKA di Madiun, Jawa Timur berinisiatif menyulap gerbong kereta untuk isolasi pasien COVID-19. Emergency Medical Train atau kereta medis darurat ini rencananya akan dioperasikan setelah mendapat persetujuan Satgas COVID-19 Jawa Timur. Inilah kereta medis darurat yang dibuat oleh PT. Industri Kereta Api atau INKA. Kereta ini dulunya adalah KRL milik Kementerian Perhubungan yang awalnya akan ditingkatkan kemampuannya. Namun karena pandemi COVID-19, kereta ini pun diubah menjadi Emergency Medical Train atau kereta medis darurat. Selain terdapat tempat tidur untuk pasien COVID-19, IMT ini juga dilengkapi sejumlah fasilitas kesehatan. Mulai dari lemari penyimpanan obat dan juga alat bantu pernafasan lengkap dengan oksigennya. Ada tiga rangkaian kereta dengan total 24 gerbong yang dibuat PT. INKA. Rinciannya 18 gerbong untuk pasien dan 6 gerbong untuk tenaga medis dan kesehatan. Setiap gerbongnya berisi 8 tempat tidur untuk pasien COVID-19. Ini sebagai ruang isolasi untuk OTG dan ringan, kita menengah. Persiapannya sampai saat ini mungkin akan di-asesmen oleh sasgah COVID-19 Jawa Timur. Keberadaan kereta medis darurat buatan INKA ini pun diapresiasi banyak pihak. Salah satunya adalah wali kota Madiun, Maidi. Ia yang sempat meninjau IMT ini pun berencana meminjamnya jika nantinya rumah sakit untuk isolasi COVID-19 di Madiun penuh. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Wahyu FND, INews, melaporkan. Pemerintah kota Madiun meminjam gerbong kereta api isolasi milik PT INKA untuk merawat pasien COVID-19. Dan apa pertimbangannya? Sudah bersama kami ada wali kota Madiun, ada Pak Bapak Maidi. Selamat siang Pak Maidi. Selamat siang Pak Maidi. Pak Maidi, ini sebelumnya saya apresiasi karena pemerintah kota Madiun berinisiatif untuk menyiapkan gerbong kereta. Tapi di sisi lain, ini artinya seberapa daruratkah begitu kota Madiun sampai membuat begitu gerbong kereta untuk pasien COVID-19? Begini Pak. Jadi kalau kota Madiun itu memang dikilih ini 81 pasen, kurang lebih 10.000. Semuanya, kota-kota Madiun, pada saat ini memang yang reaksif cukup banyak. Setelah kita cek semua yang layar di paca, di mall, setelah kurang lebih 3.400 yang kita cek, itu ada yang reaksif 620. Nah, yang reaksif ini kita kembalikan ke kota sekitarnya, dan setelah itu kita rapis. Sebagian ini sudah kita pulangkan dari selagi, karena sebagian-sebagi, kita sudah tidak berhasil. Tetapi pada saat ini, kita masih yang kita cek yang belum keluar itu 150. Karena kehargaan rumah sakit kita itu sudah terisi hingga 7 persen, dan untuk isolasi yang telah naik itu hingga 20-30 tempat itu, maka harapan kita bahwa yang tidak disuai 150 ini, kalau nanti hasilnya cukup tinggi, maka tempat di selagi kita, rumah sakit kita sudah tidak dipung. Oleh karena itu, pada saat ini kita minta kepada INKA, bahwa bagaimana ya Ustaz ini ketungnya sudah siap, semuanya ini, nanti akan kita pinjam, yang akan kita tempatkan sebagian agreset yang tanggal 19 masih 150 yang belum keluar. Kalau nanti keluar, ini yang nanti akan kita pinjamkan ke bawah ini. Terima kasih telah menonton!